Pemirsa dalam upaya pencegahan dan meminimalisir kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Tanjung Jamung Barat akan melakukan larangan ASN mengambil cuti tahunan berikut keliputannya. Larangan bara ASN di lingkup Mkap Tanjung Jamung Barat untuk mengambil cuti bersama akan diberlakukan pada tanggal 24 Desember hingga awal tahun 2022. Pada tanggal tersebut ASN tidak diizinkan mengambil cuti bersama. Hal ini dilakukan guna mencegah dan meminimalisir penyebaran kasus COVID-19 di kalangan ASN. Terkait hal ini, jurubicara tim Satgas COVID-19 Taharudin menjelaskan, kebijakan ini merupakan kebaikan bersama, di mana hingga saat ini kasus COVID-19 masih melandai atau tidak ada tambahan kasus. Dan larangan cuti bersama bagi para ASN ini menjadi kesepakatan bersama dan diketahui oleh Bupati Tanjung Barat Anwar Sadar. Kebijakan ini juga diharapkan dapat dimaklumi oleh para ASN. Dengan pengetahuan pelaksanaan PPKM di Kabupaten Tanjung Barat, nah kemarin kami sudah mendapat informasi melalui Pak Sekda, itu dari pihak Kemenjagri, terutama untuk ASN itu dilarang melakukan cuti, jadi mulai dari tanggal 24 sampai dengan awal Januari 2022. Jadi ini dilarang untuk mengambil cuti. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kontak di tempat-tempat pabrik. Nah, kami juga sudah menghimbau kepada setak untuk tidak mengajukan permohonan cuti tahunan dari mulai tanggal 24 Desember sampai dengan awal tahun 2022. Taharudin menambahkan harapannya kepada para kepala OPD di lingkup Pemkap Tanjung Barat dapat memberikan informasi tersebut kepada semua staff di OPD masing-masing, di mana bagi yang melanggar akan diberikan sanksi.